di dalam cuma hampir 2005 saya menjabat kepala dusun sini menjabat kepala dusun saya halo teman-teman welcome to my channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Baji.plop teman-teman nah berdasarkan kisah dari KKN Desa Penari dan Simpang Siur terhadap Desa Penari tersebut sebenarnya terdapat di desa mana oleh karena itu saya disini mau mencoba untuk melakukan penelusuran dengan Desa Penari tersebut mari ikuti penelusuran dari kami sebenarnya ini jalanannya sempit sih ya sempit dan ini kayaknya asfaltnya juga sudah masih baru kok ih hehehe tato oke jalan ini pak ya adesun adesun pak gilprono hehehe dikoni biasa biasa hidup habis di belakang pertapaan ada air sumber kalau cuci muka langsung tersani mengalir oke teman-teman disini ada saya baju.vlog juga salem roadvlog dan juga bang Vika ada saudara ini ya tadi adik-adik dari mas Ripsyal ya Allah jadi disini kita enggak boleh memutari rawa ini dengan bolak-balik jadi harus muter Hai sekali aja pek dilarang ambil iklan hai 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 jomblah balik langsung untuk ini ada yang terlihat ya dah, oh iya, oh iya dah oh iya dah, oh iya dah, oh iya dah oh iya maksudnya sumber mau iya eh, saya cari ini rap mah iya dah kok kok, eh gak mau kasih perleng ini kan, di sini ini kan, di sini ini kan, di sini ya, ampuh, ampuh ini lebih banyak hmm ini sumber ke apa ya eh, ini sekarang itu teman-teman oh Pak, tadi penersingkan air, sini ya, kan air macam-murang, tanpa air macam-murang di oh iya, itu ya, tunggu dulu ya sumber gayam Permisi. Ya, ini namanya sumber kamulyang. Jadi yang disini masuk sumber kamulyang ini, orang-orang kalau datang sini ingin ya hidupnya itu mulio, ya tuh. Yang punya kepercayaan pasti membawa sumber air ini. Jadi orang luar yang jauh-jauh itu membawa air, ya air ini yang diambil. Bukan yang sana, bukan yang sana, makanya ini disebut bumper kamulyang. Saya Mas Romani. Mas Romani dari... Penjelasannya di Biai, Pak Jantin. Dari media. Media, Pak. Kabar Jawa, Biai. Kabar Jawa, Biai. Karena isu tersebut semangat ini juga. Ya, sebenarnya penasaran dengan menguat adanya viralnya KKM Desa Penari. Tapi disini saya bukan menguat pun itu, tapi mengangkat wisatanya. Ya, ya. Sapa jenisnya? Saya Ferdi. Mas Ferdi dari... Dari Banyuang. Dari Banyuang. Ini media apa ini? Media apa? Media televisi. Media televisi apa? Televisi. Televisi. Media televisi. Mas Ferdi. Nah, yang lagi viral kan, yang di gambar-gambar di Youtube itu kan ya ini ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Pak Saji, Jukul Situs Pertapaan Serapu Tanggung. Sampai dari mana? Saya dari Banyuang. Bisa ceritakan Pak untuk sejarah. Adanya petilasan Pertapaan Prabu Tawang Alun. Situs Pertapaan Prabu Tawang Alun ini yang boleh masuk bukan satu aliran agama. Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Muslim. Boleh. Terus persaratannya? Bawa apa, Mbak? Ya, kan? Ya. Persaratannya Mbak Bunga. Ya, kan? Mbak Kemengan, Mbak Dupa. Boleh. Mbak, kok misalnya nggak bawa, Mbak? Nggak apa-apa. Yang penting di dalam kita berdoa, kita mohon menurut keyakinan agamanya masing-masing. Roh Bayu ini terdapat sumber-sumber mata air. Yang pertama ada sumber Taman Kapi Keren. Yang kedua ada sumber Dewi Dambar. Yang ketiga ada sumber Kamu Lepan. Yang keempat ada sumber Pangu Lepan. Setrip sumber Rahman. Di Roh Bayu terdapat artanya yang resi itu di atas. Namanya resi sumilir. Yang boleh masuk, itu juga tidak satu aliran agama. Yang sebelah selatan ada sebuah candi. Namanya candi puncak agung macan putih. Yang masuk di candi bukan satu aliran agama. Semua agama yang berkepentingan di sini boleh. Yang sebelah utara itu ada sebuah pura. Namanya pura Dewi Mulya Abu. Jadi untuk tamu-tamu dari Bali, bangun sembahyang itu di pura. Di Roh Bayu ini, terutamanya di Petilasan, terutamanya ada pantangan tertentu? Pantangan yang tertutu. Yang penting kita masuk tujuannya baik, tujuannya benar, tujuannya suci. Untuk wisatawan sendiri, utamanya di Roh Bayu ini, katanya kan banyak spiritual-spiritual atau orang-orang yang mempercayai hal-hal seperti itu. Apakah itu dari mana saja? Dari mana saja? Maaf ya, mas. Orang-orang yang datang, di situs pertampan Prabu Tawang ini, bukan satu daerah. Luar daerah, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, banyak. Daerah Banyuang ini punya banyak. Baru-baru ini ada orang dari Perancis, mas, datang sini, malah tempat ini, kenapa kok tidak dilestarikan, dibangun? Tidak tahu saya. Di dalam cuma ngambil saja. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Terima kasih telah menonton. Tidak tahu saya. awalnya dari berita yang viral itu, mas. Dari berita yang viral itu, mas. Dari berita yang viral itu, mas. Dari berita tentang desa penari, dan mengalap, ayo katanya, dan sedangkan itu kan di wilayah kami sendiri, wilayah sendiri, di Banyuang. Dan di sini, malah. Berdapat tahu tata di uji. Terhati Tawang Allah, ini pertapaan satu tawangan. Banyak sekali di situs. Dan di terdahulu, mas. Kalau pesannya masuk pertama kali di sini apa? Pesannya pertama kali masuk ke sini, sedikit ada. Auranya beda. Auranya beda. Apalagi lokasinya juga ke dalam, mas. Tapi ternyata telah masuk. Ternyata telah masuk sudah. Oke, teman-teman. Jadi, setelah kita melakukan penelusuran ini, dan hasilnya ternyata bukan di Rawo Bayu, untuk kejadian-kejadian desa penari. Desa penari. Jadi, untuk teman-teman yang mau bergundim ke Rawo Bayu, jangan khawatir, karena di sini aman-aman saja. Dan bahkan di Rawo Bayu ini, banyak sekali situs-situs zaman dahulu kala ya, zaman kebaik kala. Dan juga petilasan dari pertapaannya, Peragu Tawang Allah, teman-teman. Jadi, pertapaannya Peragu Tawang Allah ada di sini, di ujung dari Rawo Bayu ini. Jadi, nanti teman-teman kalau ke sini, bisa lebih mendapatkan banyak sekali informasi tentang sejarah-sejarah, apalagi sejarah Banyuwangi ya, tulisnya. Siap-siap. Seperti itu. Apalagi sejarah Kerajaan Kuma. Belambang. Belambang. Kerajaan Belambang. Oke, sekian. Jangan lupa subscribe channel ini. Harikasih, kucimasta. Eh, yuk. Bangun hika. Eh, iya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi karena setiap tahun pasti bupati naik karena peristiwanya hari jadi Banyuwangi itu di Robayu yang namanya Perang Puputan itu pada zaman itu masih belum Banyuwangi masih belambangan jadi sebelum Perang Puputan Bayu penduduk belambangan itu ini ada 68.000 jiwa setelah Perang Puputan Bayu selesai tinggal 8.000 jiwa makanya di nama dikatakan Perang Puputan itu mentek-mentekan nggak bisa-bisan itu itu makanya sejarahnya di sini wisata religi ini lebih ke Hindu kalau wisata religi di sini ya ini enggak enggak kan ya kalau biasanya banyak yang orang dari Kalimantan ya Surabaya dari mana-mana datang ke sini yaitu memang minta sesuatu orang itu jadi bukan bukan tentang agama sehingga siapapun boleh masuk memang cuma nuansa-nuansanya memang pembangunannya itu namanya situsnya itu ya pada zaman dulu kita mengikuti cantik-cantik itu untuk jalan yang mau masuk mungkin enak sempalan perang-perang apa itu itu tetengar itu sejarahnya dulu itu yang kejadian Perang Puputan itu mulai dari sana Oh ya kok agak rotok gimana ya pecahnya Perang pecahnya Perang Puputan Bayu di desa Perangan sana jadi kita muntur-muntur-muntur dari sini ya diserang Belanda itu habis-habisan di sini makanya di sana kasih terdengar ajak apati ya ngerti Pak terima kasih banyak intinya teman-teman kayaknya bukan di Robayu ya Pak ya bukan di desa bayu ya itu hanya huwak itu hanya huwak ya mungkin ada di desa lain ataupun mungkin cuma cerita ya nggak tahu juga soalnya tapi untuk dari narasumber sendiri tuh sepertinya juga kan dari narasumber itu dari orang lain juga ya dari dari beberapa narasumber yang yang cerita itu pun dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.